Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Nanti sore aja deh. Soalnya Mas Jimmy lagi ke Bogor sama papinya. Nanti kalau dia pulang, sore aku kesana. Bener. Sip. Dah. Terima kasih. Dasar laki-laki buah, ya. Mer. Meri, sayang. Iya, sebentar. Pantes semalam dia mesra banget. Sialan, gue dikerjain. Awas dia. Meri. Papi udah lapar nih. Nanti mahnya kamu lagi. Sabar dikit, kenapa sih? Laki-laki buah, ya. Loh. Jangan bila kepilan. Sabar dulu dong, sayang ada apa ini? Gak perlu saya sayangan lagi. Mer. Papi permisi dulu. Bereskan urusan kalian ya. Loh, papi mau kemana? Aduh, papi sudah gak tahan. Mau ke restoran? Jangan bikin malu menantu dong, papi. Makanan udah siap, papi makan di sini aja. Ya, sebentar. Yang penting, suasana sudah aman. Awas, jangan sampai ketahuan. Papi udah lapar, kan? Iya dong, papi kan sakit, man. Aku gak tanya kamu. Silahkan, pak. Sini. Eh, Mer. Papi gak makan, ya? Ya, papi kenapa? Insya Allah bisa tahan sampai buka. Aku mau istirahat aja, dah. Sini. Ntar dulu nih ada apa. Ini apa? Apa ini, ya? Foto. Emang foto siapa bilang kue? Ceritanya panjang, Mer. Papi jangan nyampur, deh. Kamu ngapain peluk-pelukan sama cewek setengah bugil ini? Itu jebakan. Emang jebakan. Kamu yang jebakin tuh cewek, kan? Mumpung rumah lagi kosong, kamu call dia, render food di sini, dan pakai bikin foto kenangan segala. Yang kecebak gue, biar mampus. Ya, mampus itu. Serius, Mer? Aku sedia, mampus beneran. Ya. Kalau kamu mampus beneran, aku yang repot. Siapa yang melunasin cicilan rumah kita? Enak di kamu, enggak enak di gue. Udah, biar papi nantinya lunasin. Terima kasih, Pak. Eh, kalau mau mampus, mampus sekarang. Kalian ini puasa enggak? Puasa. Puasa, Pak. Nah, kalau enggak bisa tahan emosi, batal-patal puasa. Batal. Jim, kalau perempuan udah naik jemburunya, ya begitu tuh. Sabar, sabar. Silahkan sekarang mampus dengan tenang. Aku mau pulang dulu ke rumah orangtuaku. Kamu mau buka puasa di mana? Oke, oke. Nih. Ya. Nih. Hmm. Aku bawa baju, nasi, lauk, pauk. Aku buka di perjalanan. Oke? Oke? Eh, padahal mau kabur. Merk, Papi pergi sebentar aja ya, sampai urusan kalian selesai. Kamu mau ke mana? Mau nantar Papi ke depan. Papi jadi mau pergi? Iya, sayang. Silahkan, Pap. Selamat jalan. Saya akan bereskan anak Papi yang satu ini. Terima kasih, Mary. Nah, sekarang backing kamu sudah tidak ada. Tinggal kita berdua. Sekarang jelaskan, tapi jangan coba-coba kamu bilang bahwa kamu yang kena jebak. Memang dia kena jebak kok. Ulan. Pertama, Pak. Enggak, cuma pengen nguping. Duduk sana. Dan, Mary. Memang Mas Jimmy ini korban pemerasan. Nih, lihat banyak korban yang laporin. Alhamdulillah. Yang merasa dirugikan, diminta polisi, jadi saksi. Di dalam situ ada foto ceweknya. Sorry ya, sayang, ya. Gampang amat minta maaf. Enggak. Tadinya kan aku pikir kamu sudah mulai puber kedua. Pak. Udah deh, pokoknya kamu percaya aja. Aku gak akan pernah tertarik sama perempuan manapun selain kamu. Bener. Swear. Penyakit lagi. Tenang, Madal. Hello, Bang. Ngapain kesini lagi, Non? Loh, I sudah cek tuh deh redaksinya. Ternyata korangnya gak salah cetak. Lalu? Lalu ya terima aja dia kerja. Itu baru namanya kakak ipar. Begini aja. Saya tidak membuang waktu. Kamu tetap aja kerja sama bos kamu yang bule itu. Kan dia seneng sama kamu. Never in my life. Setelah saya lihat seputar Indonesia di RCTI, saya langsung minta perhenti. Saya bilang TIDAK. Tidak. Oh, shit. Apaan sih? Saksit, saksit. Ya, semuanya, Madam. Bahasanya bule, kau lagi sebal. Tunggu. Gimana kalau kejadian di kantor saya aja? Apa? Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.